Halo selamat sore semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau nge-review tentang suatu produk yang lagi hits banget di Korea Yaitu Magnetic Eyelapse Jadi Magnetic Eyelapse itu benernya aku tuh kepo banget Kenapa? Kenapa bisa ada bulu mata yang bisa kita pake gara-gara magnet Itu aku kepo banget Akhirnya aku memutuskan untuk beli di online shop pelangganan aku di Shopee Jadi aku belinya di Shopee Itu dapet Magnetic Eyelapse ini dengan harga 9K aja Murah banget gak sih? Jadi kalian bisa beli ini di online shop manapun Kalau aku biasa belanja Di Shopee Jadi aku beli ini Jadi langsung aja kita buka Magnetic Eyelapse ini kayak apa sih? Dan aku juga bakal kasih tau kalian gimana cara pasangnya Jadi kita buka ya Jadi berikutnya kayak gini Packagenya Langsung buka aja Dalemnya tuh kayak apa Dapet 3 item Disini ada bulu matanya Langsung sama mirrornya Ini maskara magnetnya Dan ini penjepitnya Jadi kita buka satu-satu ya Kalau untuk kotaknya sendiri Ini plastik sih Aku langsung buka ya Ini packagingnya kayak apa namanya Kayak Apa namanya tuh? Caution Ini packagingnya kayak caution ya Ini warnanya juga cantik Warnanya pink Jadi kita buka Jadi kalian dapet Bulu mata Ada 2 pasang ya guys Taraaa Nah ini juga ada Aku belum Aku belum tau Ini panjangnya beda atau enggak Yang jelas disini kita dapet 2 pasang bulu mata Ada yang disini Sama yang Di atas Dan ada mirrornya juga Jadi ini untuk bulu matanya Ini Pasangan bulu mata yang pertama Cia pasang Ini untuk yang kedua Ini juga Bulu matanya kalian bisa pakai berulang kali guys Jadi kalian gak usah takut Kalian bisa pakai berulang-ulang Jadi setelah kalian pakai Kalian bisa lepas Terus bisa simpan lagi disini Terus disini Selain itu kita dapat maskara Maskara magnet Nah Ini lucu sih Kayak ada markotanya gitu Ada PL-nya gitu Disini Coba kita buka ya Bentuknya Jadi ini Bentuknya Dalemnya tuh Seperti Aku bilang ini maskara ya tadi ya Sorry Maksudku eyeliner Jadi bentuknya itu Sama seperti eyeliner pada umumnya Kalian bisa lihat disini Ada kuasnya Dan juga ada isinya disini ya Inilah yang isi Magnetnya Jadi eyelinernya ini Isi magnet Yang kita pakai Di eyeliner seperti ini Nanti kita langsung lihat aja Gimana tutorial Masanya Ini udah Yang terakhir Jadi ini adalah penjepitnya Ini bisa kita buka disini Aku buka dia kayak gini Kalian bisa jepit Untuk Jadi pas Bulu matanya Kena ini Dia langsung nempel Oke Jadi itu dia Tadi isi dari Magnetic eyelashnya Tadi yang Pas aku bilang maskara Itu salah ya Maksudku eyeliner Jadi disini aku juga dapet Kartu gitu Kartu disini Terdiri dari Ingredients Dari magnetic eyelashnya Terus juga disini Ada tips Dan how to use Dari magnetic eyelashnya Itu sendiri Jadi langsung aja Kita coba Gimana sih Cara pasang Magnetic eyelash itu Jadi yang pertama Kalau disini Dibilangnya Baca aturan Sebelum pakai Oke Ini aku lagi baca Terus Yang kedua Pakai Eyeliner Sesuai dengan Mata kalian Jadi kalian sudah biasa Pakai eyeliner Kalian bisa Aku kebetulan Kalian juga sudah pakai eyeliner Jadi aku bakal Tambahin Eyeliner Dari magnetic eyelashnya itu Jadi aku langsung coba Selamat menikmati Jadi kita tunggu keringnya guys ya Beberapa menit aja Kalau begitu dia nempel ke kelopak matanya Terus kalau dia rasa Sudah kering Kita ambil dulu matanya Ini manis Ini manis Masih Mahatnya mantep sih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya bentuknya Ya bentuknya Ya bentuknya kayak gini Bisa kalian lihat Jadi disininya dia tuh Sudah ada magnetnya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ada 5 magnetnya Itu yang bikin Dan di eyelinernya sendiri Itu juga udah ada Kandungan magnetnya Jadi pas kita taruh Bulu matanya Jadi dia langsung nempel Sekarang kita coba Pasang di yang satunya lagi Selamat menikmati Terus kita pasang eyelinernya Kalian tunggu lagi Sampai dia agak kering Baru kalian tepelin Bulu matanya Kalau kalian rasa udah cukup kering Kita ambil bulu matanya lagi Terus kita tempel deh Tadah Sudah selesai Shanti itu gak perlu Susah sekarang guys Karena Karena kalian bisa Memanfaatkan Barang-barang kayak gini Ini tuh kalian cukup beli sekali Terus kalian bisa pake Berulang kali Apalagi dia ada 2 set Dan setelah aku Lihat Ternyata set yang satunya lagi Ini Bulunya lebih pendek Daripada yang aku pake Sekarang Ini bulunya cukup panjang ya Kalian bisa liat Patanya jadi Jadi bagus sekali gitu loh Gak perlu Eyelapse extension juga Buat kalian yang gak suka Eyelapse extension Pake ini tuh Lebih Gimana ya Lebih Jadi tiap ada acara Baru pake Tiap ada acara Baru pake Jadi lebih Atau aku bangga sama mataku sekarang Dia lebih bagus Jadi kayak Tuh kan Bagus sekali Ini kita coba Coba kalian ya Jadi Bagus matanya Jadi itu dia Review aku Dan cara pasang Magnetic eyelash Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Yang Pengen beli Magnetic eyelash Tapi Bingung cara Pakenya kayak apa Kalian bisa tonton aja Video ini Kalau ada salah-salah Dikit ya Mohon maaf Karena tadi juga Kelopak mataku Sempet kena eyeliner Karena harusnya Ternyata dia ditunggu Beberapa detik dulu Sampai kering Baru kita pasang Bulu matanya Jadi pas pasang eyeliner Kayak eyeliner biasanya Jangan langsung buka mata Jadi eyelinernya Nggak nyepet di kelopak mata Bagus banget Oke terima kasih Buat temen-temen yang udah Nonton video ini Dari awal Sampai akhir Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa share video ini Ke semua media sosial kalian Untuk menikmati Kreasi video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax